KISOSUL ANBIYA Antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini Hiduplah seseorang yang sangat soleh Namanya adalah Uzair Dan setelah Uzair nanti Itu ada Nabi Zakaria dan Nabi Yahya lalu Nabi Isa Kalau disebutnya Uzair ini hidup Antara dua Nabi Nabi siapa? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman Satunya lagi Nabi Zakaria dan Nabi Yahya Jadi diantara dua Nabi inilah Uzair ada Tapi hidupnya beliau ini di masa Nabi Sulaiman Tapi belum diangkat jadi Nabi Tapi orang yang soleh Kenapa? Maka ada beberapa ulama menyatakan Uzair itu orang soleh Seperti halnya mungkin Luqman Seperti halnya mungkin Khidir Ada mengatakan idia Nabi atau dia itu orang soleh Tapi yang jelas mau Nabi mau orang soleh Pasti orang ini adalah orang yang punya tempat Di dalam kisah ataupun dalam Al-Quran Saya lanjutkan Uzair ini Masya'Allah Pada waktu Nabi Sulaiman telah wafat Kira-kira Tidak terlalu lama jarak mungkin Antara Nabi Sulaiman wafat Ada yang menyatakan 100 tahun Ada yang menyatakan 200 tahun Dari wafatnya Nabi Sulaiman Ataupun mungkin tidak terlalu lama 100 tahun diperkirakan Seorang raja keluar Buhtanassor namanya Saya tidak perpanjang raja ini Karena sedang fokus kepada Uzair Yang jelas Raja Buhtanassor ini adalah Sangat-sangat-sangat galak Dan sangat-sangat membenci terhadap perdamaian Ataupun benci kepada yang namanya Bani Israel Maka apa yang dilakukan? Setiap pengikut Nabi Musa Berarti pengikut Nabi Daud Pengikut Nabi Sulaiman Itu Naudzubillah diporak-porandakan Dihancurkan Bukan hanya sekedar itu Tapi nanti insya Allah di ujungnya Saya ayatnya di ujung saja dibacakan Saya akan menyampaikan kisah Agar lebih enak saja ngalir Setelah itu inilah ayatnya Iya Dilanjutkan Untuk lebih dipahami Maka Raja Buhtanassor ini Naudzubillah menghancurkan Dengan gayanya dia Semua bukan hanya sekedar makhluk Atau bukan Bani Israelnya saja yang dihancurkan Tapi bangunannya pun dihancurkan Diratakan Dan saking bencinya kepada Bani Israel Bukan hanya bangunannya dihancurkan Dan bukan hanya orangnya saja dihancurkan Tapi ada satu lagi Apa? Taurat pun dibakar Taurat pun dihancurkan Jadi sekarang Rumah hancur Bani Israel diacak-acak Taurat dihancurkan Habislah semuanya Inilah Raja Buhtanassor Iya Penghabisan semuanya Dan subhanallah Inilah kejadian Bahkan beberapa ulama mengatakan Tempat ini adalah Kudus Karena memang disitu adalah Tempat pada waktu itu Para Nabi kumpul Ataupun yang namanya Nabi Sulaiman A.S. Hancur Yang namanya Kudus ini Rata Hanya tinggal puing-puing Manusia pada kabur dari tempat itu Taurat sudah tidak ada lagi Inilah kisah Untuk mengawali Uzair Bani Israel berkumpul Lalu mereka Bani Israel berkumpul Dengan mengatakan Ada seorang laki-laki yang soleh Dan diharapkan dia ini adalah Yang akan membawa Bani Israel kembali jaya Lalu orang yang soleh ini Masya Allah Namanya Uzair Dan Uzair ini Menyampaikan kepada masyarakatnya Termasuk pada waktu itu punya anak Anaknya usianya kira-kira pada waktu 18 tahun Jadi anaknya 18 tahun Iya Lalu dia juga punya istri Dan dia juga punya jariah Jariah itu Boleh dibilang Budak tapi Perempuan Gitu ya Dikanya Dia jariah ini usianya 20 tahun Sangat tahu Kalau dibilang Ya punya pembantu Gitu usianya 20 tahun Lalu punya anak Laki-laki Usianya 18 tahun Dan ada istri biasa Ngumpul Setelah itu Berkumpul Dengan beberapa tetangga dan masyarakat Wahai Uzair Engkau ini orang soleh Dan engkau adalah Nabiullah Apa yang harus kita kerjakan Tentang syariat kita ini Kenapa? Karena Taurat sekarang sudah tidak ada Tidak ada tersisa Taurat Satupun Tidak ada Uzair mengatakan Tenang Aku telah Menyembunyikan Taurat lengkap Taurat lengkap Telah aku sembunyikan Dalam satu peti Dan aku telah kubur Di daerah Kudus sana Di daerah Al-Kudus Maka Hari ini Atau besok Saya akan cari ke sana Jadi besok Dia akan berangkat kemana? Ke Kudus Untuk apa? Membuka Taurat yang dipendam Ini kisahnya Agar ibu Lebih enak Dan bapak mendengarkan Kisahnya Saya susun demikian Yang penting Tidak mengurangi Daripada isinya Akhirnya Uzair pagi-pagi Menyiapkan istrinya Menyiapkan makanan Apa yang disiapkan oleh istrinya? Yang disiapkan oleh istrinya adalah Buah tin Lalu Yang disiapkan oleh istrinya Anggur Lalu istrinya pun Menyiapkan Funtan roti Roti itu biasanya Kalau bikin roti Dibiarkan aja kering Kering Jadi kalau kena kepala aja sakit Karena memang kering Iya Lalu setelah itu Kalau mau makan Roti itu direndam Dengan air Setelah layu Lunak Baru dimakan Bisa dipahami ya Seperti itulah Jadi kalau dulu Orang-orang makan itu Roti itu yang keras itu Ditaruh dimana? Di air Apakah air gula Atau apa Nantikan kalau sudah lama Hancur lembek Baru dimakan Itulah yang terjadi Maka disiapkan Apalagi kalau mau perjalanan panjang Perjalanan lama Ditaruh Roti-roti keras itu Disimpan Ditumpuk Iya Nanti kalau mau makan Dipecahkan Setelah itu direndam Lalu dimakan Perjalanan lah Lalu Punten-punten Yang namanya Anaknya pun Ayah mau kemana? Mau Ngambil Apa? Taurat Istrinya pun Silahkan Mau ngambil Taurat Pembantunya pun Siapin Kudanya Bakal Himar Himar itu Kalau dibilang Keledai Di bawah Keledai ini Silahkan Naiklah Dalam Dalam perjalanan Menghidupkan Taurat Taurat Sudah Sudah terjadi Begitu kan? Dan Uzair Mengatakan Uzair Mengatakan Itu Bukan Mengatakan Apa mungkin Allah bisa Menghidupkan Kembali Tempat ini Bukan itu Tapi apa? Dia yakin Dalam hatinya Kalau Allah Akan Menghidupkan Tempat ini Kembali Dan Pengatakan Gimana Caranya Ya Karena Yakin Suatu saat Tempat ini Akan Apa? Akan Rame Lagi Akan Hidup Lagi Maka Bertanya Gimana Caranya Bisa Dipahami Bukan Bagaimana Caranya Tidak Percaya Bukan Tapi Bagaimana Caranya Tempat ini Akan Dihidupkan Kembali Hebat Allah Ini Hanya Itu Saja Bukan Ragu Bagaimana Bukan Bedanya Bedanya Beda Beda Orang Orang Yang Mungkin Tidak Terlalu Faham Bagaimana Caranya Uzair Ragu Bukan Uzair Ragu Karena Uzair Imannya Kuat Dan Kokoh Iya Karena Ini Tiga Poin Ini Poin Pertamanya Yang Keduanya Tidak Lepas Daripada Nabi Ibrahim Yang Ketiganya Tidak Lepas Daripada Namur Iya Ini Akan Dihabiskan Pada Malam Hari Ini Tiga Kunci Di Dalam Masalah Ini Setelah Itu Bagaimana Allah Akan Menghidupkan Caranya Itu Bagaimana Bisa Dihidupkan Lagi Tempat Ini Lalu Ternyata Uzair Istirahat Setelah Uzair Istirahat Dikeluarkan Anggurnya Dikeluarkan Apa Namanya Rotinya Tinnya Disimpan Lalu Diikat Kudanya Duduklah Uzair Ini Sambil Melihat Tempat Yang Hancur Dia Bertanya Bagaimana Allah Akan Menghidupkan Tempat Ini Setelah Hancur Begini Tapi Bisa Tapi Gimana Caranya Begitu Setelah Itu Dia Merasa Anggur Jadi Anggur Diperas Dengan Tangannya Diperas Biar Keluar Airnya Setelah Itu Mungkin Dapat Dalam Satu Mangkok Dipecahkan Roti Itu Dicelupkan Biar Apa Biar Lembek Kan Enak Pakai Air Anggur Dilembekin Sambil Nunggu Istirahat Sejenak Tidurnya Uzair Diprakirakan Zuhur Ataupun Pas Jam 12 Atau Jam 11 Kira Kira Tidur Lelah Capek Tidur Allahuakbar Tidur Allah Tidurkan Dia 100 Tahun Allah Tidurkan Dia 100 Tahun Bangun Di hari Yang Beda Di Tahun Yang Berbeda Waktunya Asar Bisa Dipahami Nggak Jam 11 Bangun Asar Hanya Begini Aja Jam Itu Begitu Ya Tapi Ini Yang Ininya Bukan Bukan Hari Itu Hari 100 Tahun Apa 100 Tahun 100 Tahun 100 Tahun Tidur Maka Dia Bangun Udah 100 Tahun Baru Begitu Bangun Alhamdulillah Nyenyak Sekali Tidur Dalam Keadaan Nyenyak Tidur Ada Suara Kam Labista Kaget Uzair Berapa Lama Kamu Tidur Uzair Melihat Kedep Keatas Baru Mau Sore Dia Bilang Aku Tidur Sehari Labistu Eh Bukan Sehari Atau Setenghari Kira-kira Kenapa Saya Tidur Tadi Jam 11 Lalu Sekarang Sudah 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 Mulai Asar Sudah Tenggelam Matahari Berarti Cuma Tidur Segitu Saja Waktunya Itu Gak Lama Lalu Jawaban Mengatakan Balabista Justru Kamu Tidur Berapa 100 tahun Kaget 100 tahun Lalu Allah Katakan Lihatlah Kepada Makananmu Lam Miat Tesana Artinya Apa Coba Lihat Makanan Yang Kau Buat Itu Apa Tadi Makanan Dibuat Anggur Dan Roti Disitu Coba Kamu Cek Makanan Itu Tidak Berubah Sama Sekali Begitu Dilihat Anggur Tetap Lalu Apa Roti Pun Tetap Dicoba Diminum Enak Dimakan Roti Juga Berarti Tidak Lama Terus Kamu Lihat Ke Kuda Yang Kamu Ikat Begitu Dilihat Ternyata Tinggal Tulang Belulang Numpuk Tinggal Tulang Belulang Lalu Ozer Mengatakan 100 Tahun Kulit Masih Usia Kira-kira 40 Tahunan Makanan Masih Oke Ini Tinggal Apa Tinggal Tulang Belulang Allah Seakan Akan Mengatakan Kamu Lihat Bagaimana Allah Membuat Sesuatu Yang Mati Untuk Menjadi Hidup Karena Hati Tadi Bertanya Subhanallah Begitu Dilihat Masya Allah Dalam Al-Quran Digabarkan Yang Namanya Tulang Yang Sudah Ancur Berantakan Kembali Menyatu Setelah Kembali Menyatu Tulang Tulang Itu Mulailah Tumbuh Dibungkus Dengan Daging Setelah Tumbuh Dibungkus Dengan Daging Terlihatlah Dibungkus Dengan Kulitnya Setelah Kulitnya Langsung Ditiupkan Ruh Kemana Kuda Tersebut Ataupun Ke Keledai Tersebut Begitu Keledai Tersebut Ditiupkan Ruhnya Keledai Itu langsung Menengedahkan Ke atas Dan Meringkik Dengan Suara Keledai Itu Ketika Ditanya Ataupun Perkatanya Kenapa Keledai Ini sampai Teriak Begitu Kencang Sekali Funtan Para ulama Mengatakan Karena Keledai Itu Mengira Kalau Hari Itu Adalah Hari Kebangkitan Keledai Aja Kaget Kalau Ini Sudah Dibangkitkan Lagi Saking Ngerinya Iya Saking Ngerinya Kan Pernah Ada Di zaman Nabi Isa Nanti Di kisah Nabi Isa Ketika Ditanya Ada Seorang Ibu Nangis Karena Anaknya Wafat Lalu Dia Bertanya Mengatakan Kenapa Kamu ini Sampai Nangis Aku Ini Melihat Anakku Yang Aku Cintai Satu Satunya Perempuan Ini Saya Sangat Mencintai Dia Tapi Dia Sudah Wafat Lalu Kata Nabi Isa Apa Yang Kau inginkan Aku Ingin Dia hidup Lagi Kau ingin Dia hidup Lagi Kata Nabi Isa Memang Kalau hidup Lagi Bagaimana Kalau Hidup Lagi Aku Akan Beriman Kepada Allah Dengan Sebaik Baiknya Dan Aku Percaya Engkau Sebagai Utusan Allah Baik Aku Akan Bangunkan Kata Nabi Isa Fulana Bangun Bismillah Bangun Gak Bangun Ya Fulana Bismillahirrahman Bangun Juga Gak Bangun Lalu Bangun Itu Setiga Kali Baru Yang Namanya Apa Bangun Bangun Punten Punten Begitu Bangun Nabi Isa Bertanya Kenapa Kamu Tiga Kali Baru Dipanggil Baru Keluar Tiga Kali Baru Dipanggil Keluar Aturan Sekali Aja Ini Kenapa Tiga Kali Baru Keluar Apa Jawabannya Panggilan Pertama Ya Allah Mengumpulkan Tulang Tulangku Mengumpulkan Tulang Tulangku Panggilan Pertama Panggilan Kedua Kamu Allah Kumpulkan Semua Tulang Ini Dibungkus Dengan Kulit Dan Dengan Daging Semuanya Hingga Sempurna Panggilan Ketiga Baru Ruhku Dipanggil Dan Disampaikan Dan Barulah Panggilan Ketiga Aku Jadi Bangun Begini Subhanallah Lalu Saat itu Nabi Isa Al-Islam Bertanya Ibu Ini Anakmu Apa Kabar Selesai Salaman Ataupun Pelukan Setelah 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 Ibunya Nanya Kenapa Rambut Memputih Semuanya Kenapa Rambut Memputih Semuanya Anaknya Itu Menjawab Dengan Mengatakan Aku Begitu Dibangunkan Tadi Kaget Dikirain Di alam Masyar Saking Kagetnya Rambut Memputih Subhanallah Kalau ada Anak Pengen Cepat Rambut Putih Kagetin Aja Selalu Tidak Begitu Rumusnya Bukan Begitu Rumusnya Padahal Rambut Putih Cahaya Dari Allah Subhanallah Cahaya Boleh Nyebut Uban Boleh Tapi Hilangnya Cahaya Cahaya Kehidupan Nasehat Buat Kita Biarkan Iya Mau Janget Putih Biarkan Rambut Putih Biarkan Kenapa Karena Itu Cahaya Buat Diri Kita Semuanya Saya ulangi Lagi Langsung Kuda Itu Apa Kalau Kuda Kalau Kucing Mengeong Kalau Ayam Berkok Kalau Kuda Meringkih Meringkik Nah Itu Kuda Itu Meringkik Meringkik Dengan Ringkikannya Lalu Dengan Mengatakan Pertanyaannya Kenapa Sampai Meringkik Karena Kuda Itu Kaget Kaget Kagetnya Apa Takut Kalau Ini Adalah Alam Mahsyar Padahal Kuda Dihisap Bapak Nanti Tidak Dihisap Makanya Nanti Di akhirat Semua Binatang Dikumpulkan Setelah Binatang Semua Dikumpulkan Semua Binatang Dikumpul Di akhirat Nanti Semua Dikumpulkan Ya Setelah Para Nabi Dihisap Nabi Dihisap Nabi Dihisap Nabi Dihisap Apa Apa yang Dihisap Semuanya Termasuk Kenabiannya Termasuk Kenabiannya Allah Tanya kepada Nabi Adam Hai Adam Selama Kau Jadi Nabi 940 Tahun Kamu Apakan Kenabianmu Sudahkah Kau Kerjakan Tentang Kenabianmu Dengan Baik Hai Noah Sekian Tahun Apakah Kau Kerjakan Tentang Kenabianmu Hei Semua Para Nabi Ditanya Padahal Yang Angkat Nabi Siapa Allah Yang Mengangkat Mereka Nabi Adalah Allah Tapi Allah Juga Nanya Apa yang Kau Kerjakan Tentang Kenabianmu Sama Nabi Nabi Ditanya Tanggung jawabnya Apalagi Kita Sebagai Suami Ditanya Sebagai RT Ditanya Sebagai RW Ditanya Sebagai Menteri Ditanya Gubernur Ditanya Presiden Ditanya Ditanya Yang Ditanya Bukan Menterinya Saja Yang Ditanya Bukan Pimpinannya Saja Tapi Yang Ditanya Siapa Lagi Yang Memilihnya Juga Ditanya Hati Hati Kenapa Kamu Pilih Dia Alasannya Apa Nanti Kalau Yang Jawaban Tepat Bagus Nanti Jangan Dikira Tidak Ditanya Itu Pimpinan Ditanya Selama Kau Bertugas Apa Saja Kau Dikerjakan Dan Ditanya Juga Yang Milih Kamu Siapa Semua Yang Milih Pulang Siapa Dikumpul Kenapa Kau Pilih Dia Kenapa Ini Tanggung Jawab Kita Dalam Pilihan Yang Tidak Milih Oh Ditanya Juga Kenapa Kamu Tidak Milih Kenapa Ini Tanggung Jawab Benar Benar Merupakan Tanggung Jawab Tanggung Jawab Untuk Menentukan Kita Ini Para Nabi Ditanya Kenapa Apa Apa Yang Kau Kerjakan Selama Kau Jadi Nabi Jawab Setelah Para Nabi Selesai Dihisab Baru Semua Binatang Dikumpulkan Kita Semua Kaget Binatang Dikumpulkan Binatang Dihisab Ternyata Bukan Begitu Binatang Dikumpulkan Apa Yang Dikatakan Oleh Allah Saat Binatang Dikumpulkan Allah Katakan Kalian Jadilah Turab Jadilah Kalian Tanah Jadilah Kalian Pasir Maka Habis Semuanya Binatang Maka Orang-orang Yang Takut Dengan Hisab Dalam Surah An-Naba Diujung Mengatakan Ya Laitani Kuntuturab Ya Allah Langkah Baiknya Aku Ini Menjadi Turab Saja Yang Mana Biar Aku Tidak Dihisab Jangan Dikira Hisab Itu Ada Suatu Hal Yang Gampang Hisab Itu Semuanya akan Ditanya Semuanya Akan Ditanya Nabi Akan Ditanya Subhanallah Kita Semuanya Apalagi Kita Ditanya Semua Permasalahan Yang Kita Lakukan Selama Di Dunia Semua Perilaku Kita Semua Akan Ditanya Dan Akan Dipertanggungjawab Ke Akhirat Ulangi Lagi Ya O Zair Melihat Binatang Ini Langsung Tumbuh Dan Beres Semuanya Lalu Setelah Itu U Zair Mengatakan 100 Tahun Lihat Kampung Itu Sudah Kembali Hidup Tapi Pastinya Yang Ingin Ditemui Siapa Sama U Zair Keluarganya Kemana U Zair Pergi U Zair Pergi Ke rumahnya Berangkat U Zair Ke rumahnya Begitu Tiba Ke rumahnya U Zair Ini Agak Beda 100 Tahun Banyak Orang Yang Sudah Tidak Dikenal Oleh Dirinya Dia Jalan Dengan Masih Dengan Apa Masih Dengan Bagel Ataupun Dengan Keledainya Jalan 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 Dengan Himarnya Begitu Sampai Ya Tiba Ini Rumahnya Ada Seorang Wanita Tua Sekali Ya Sudah Tua Dan Sudah Tidak Bisa Berdiri Duduk Aja Kata U Zair Ini kan Rumahku Dulu Kalau Ngasalah Lokasinya Ini Di depan Pintunya Ada Wanita Tua Duduk Buta Gak Bisa Jalan Diam Susah Kayaknya Mau gerak Aja Susah Mungkin Kalau Zaman Sekarang Lagi Ngejemur Diam Aja Datang U Zair Mengatakan Kata U Zair Assalamualaikum Wanita Itu Jawab Pelan Pelan Saja Wa Malas Jawab Juga Lalu Tanya Apakah Ini Rumahnya U Zair Wanita Itu Berlinang Air Matanya Sambil Kalian U Zair Siapa Kamu Nanya U Zair U Zair 100 Tahun Sudah Tidak Ada Kabarnya Tidak Ada Kabar Tidak Berita Entah Kemana U Zair Karena Itulah Pertanyaan Mana Dikatakan Ini Rumahnya U Zair U Zair Siapa U Zair Orang Sudah Tidak Ada Lagi Menyebut Nama U Zair U Zair Itu 100 Tahun Sudah Tidak Ada Lalu Mengatakan Aku U Zair Aku U Zair Lalu Dia bilang Perempuan Itu Mengatakan Kamu Ini Ada Ada Saja Mana Mungkin U Zair Sudah Ada 100 Tahun Sudah Lewat Aku Yang Paling Tau Tentang U Zair Karena Aku Pembantunya Pembantunya Dulu Usia 20 Tahun Sekarang Berarti 120 Tahun Lalu Mengatakan Aku U Zair Kamu Fulana Iya Kamu Nggak Ngenal Suara Aku Mirip Mirip Dengan U Zair Memang Lalu Kalau Memang Kamu U Zair Kamu Pasti Dikabulkan Doanya Oleh Allah Karena U Zair Itu Nabi Dan U Zair Ini Selagi Jadi Nabi Pernah Berdoa Kepada Allah Untuk Menyembuhkan Orang Yang Buta Dan Menyembuhkan Orang Yang Tidak Bisa Berjalan Maka U Zair Mengatakan Baik Aku Minta Kepada Allah Doa Pada Allah Saat Itu Selasai Doa Wanita Itu Bisa Melihat Masya Allah Dan Wanita Itu Bukan Hanya Sekarang Bisa Melihat Tapi Bisa Berdiri Dan Melihat Dia Katakan Iya Kamu U Zair Aku Tahu Kamu U Zair Kenapa Karena Wajahnya Memang Dia Kenal Tempatnya Dia Tahu Lalu Dia Katakan Ayo Kita Ketemu Dengan Anakmu Anaknya Udah Ditinggalkan 18 Tahun Jadi Sekarang Usianya Berapa 118 Tahun Lucu Ayahnya Usia 40 Tahun Anaknya Sekian Tahun Berarti Mungkin Dia Sama Cucunya Seusia Bisa Kebayang Ya Gimana Jadi Anaknya Bisa Lebih Tua Tapi Itu Akan Terjadi Kelak Di Sorga Tapi Tidak Ada Yang Lebih Tua Tapi Kita Sama Usianya Di Sorga Ibu Bapak Tidak Ada Yang Beda Usia Kita Antara 30 33 Mungkin Saya Jumpa Sekarang Dengan Mungkin Begitu Nanti Ketemu Di Sorga Kita Udah Nggak Kenal Lagi Ibu Siapa Si Kita Kan Yang Ngaji Dulu Itu Tiga Haru Ibu Yang Mana Saya Bimaki Yang Gini Oh Ibu Mudanya Begini Ternyata Subhanallah Kenapa Ibu Kalau Ingin Lihat Wajah Ibu Di Sorga Lihat Foto Ibu Di 30 Tahun Bapak Juga Sama 30 33 Ini Foto Saya Iya Tapi Semua Belum Lewat Masih Masih 20 Tenang Masya Allah Itulah Yang ada Lalu Uzair Dengan Mengatakan Aku Uzair Coba Sembuhkan Mataku Bismillah Minta Doa Pada Allah Sembuh Matanya Berdoa Kepada Allah Sembuh Kakinya Maka Perempuan Itu Mengajak Kepada Anaknya Anaknya Usia Kira-kira 118 Tahun Udah Tua 118 Tahun Dia Sudah Duduk Mengatakan Assalamualaikum Ya Kaget Kamu Bisa Jalan Iya Kamu Bisa Melihat Iya Kenapa Aku Jumpa Dengan Nabi Allah Uzair Uzair Ayahku Mana Mungkin 100 Tahun Hilang Datang Anakku Aku Uzair Anaknya Kaget Mirip Memang Mirip Ayahku Suaranya Juga Mirip Tapi Kalau Kau Memang Bener Ayahku Aku Tahu Ayahku Ini Punya Puntang Tanda Kenabian Di belakang Semua Nabi Punya Tanda Kenabian Iya Dikatif Di sini Sebelah Kanan Iya Kalau Memang Kamu Uzair Ayahku Aku Ingin Lihat Bagaimana Tanda Itu Dilihat Ternyata Ada Tapi Masih Ragu Apakah Kamu Uzair Aku Uzair Ayahmu Dia Bila Ayahku Ini Kalau Memang Kamu Ayahku Hanya Ayahku Yang Tahu Diman Letaknya Taurat Karena Ayahku Waktu itu Keluar rumah Untuk Mencari Taurat Sekarang Tunjukkan Dimana Taurat Itu Berada Lalu Kata Uzair Mengatakan Ayo Aku Akan Tunjukkan Karena Hanya Aku Yang Tahu Tentang Taurat Dimana Masya Allah Jalanlah Bersama Bani Israel Terus Jalan Terus Jalan Bersama Sama Lalu Kata Uzair Mengatakan Disini Letaknya Taurat Begitu Dibuka 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 Ternyata Masya Allah Masih Ada Kotaknya Diangkat Setelah Diangkat Dibuka Tapi Begitu Dibuka Punta Tauratnya Sudah Hancur Sudah Sudah Berantakan Tauratnya Sudah Gak Gak Bisa Lagi Untuk Terbaca Kenapa Udah Acah Acahkan Tauratnya Tauratnya Sudah Acah Acahkan Ya Harap Lalu Setelah Itu Apa Yang Terjadi Disampaikan Oleh Uzair Dengan Mengatakan Waduh Ini Taurat Juga Wahai Uzair Ibn Wahai Uzair Ya Rasulullah Ataupun Nabi Allah Wahai Uzair Nabi Allah Ini bagaimana Caranya Kenapa Karena Ini Sekarang Ada Ketemu Tauratnya Tapi Apa Berhancur Maka Saat Itulah Semua Merenung Allah Berikan Satu Mujizat Yang Luar Biasa Dalam Beberapa Kisah Wallahu Alam Kalau Saya Meniru Ataupun Melihat Daripada Seorang Ulama Ahli Kisah Syekh Menyatakan Disitu Tiba-tiba Ada Cahaya Yang Datang Lalu Masuklah Kedalam Uzair Cahaya Tersebut Dan Uzair Hafal Taurat Semuanya Taurat Semua Hafal Maka Saat Itulah Uzair Memulai Dari Awal Dan Semua Bani Israel Mencatatnya Seakan-akan Kalau Al-Quran Itu Dicatat Dari Al-Fatihah Sampai An-Nas Ini Menyatakan Dari Awal Dari Taurat Dari Awal Semua Bani Israel Mencatatnya Dan Uzair Terus Terus Bicara Terus Bicara Terus Bicara Sehingga Orang-orang Mencatat Semua Taurat Dan Allah Jaga Taurat Melalui Hafalannya Siapa Uzair Siapa Yang memberikan Hafalan Kuat Ini Allah Kepada Uzair Maka Disitulah Bani Israel Menyatakan Gak Mungkin Ada yang Hafal Taurat Kecuali Ini Adalah Anak Allah Maka Disebutlah Bani Israel Yahudi Mengatakan Uzair Anaknya Allah Bisa dipahami Dibilang Uzair Anaknya Allah Katanya Kata siapa Bani Israel Kenapa Karena dia Hafal Taurat Allah Berikan Taurat Di dalam Hatinya Pernah Dengar Bagaimana Kisahnya Itulah Awal Mulanya Kenapa Dikatakan Uzair Anak Allah Kalau Kata Nasrani Isa Putranya Allah Kalau Kata Yahudi Uzair Anaknya Allah Itu Penyebab Kenapa Bani Israel Mengatakan Uzair Putranya Allah Kecatat Sekarang Tau Oh Begitu Ternyata Pantasan Dibilang Uzair Putranya Allah Gara Itulah Singkat Daripada Uzair Dilanjut Kita Lihat Ayatnya Karena Kita Sudah Selesai Untuk Lihatnya Tapi Ada Yang Uniknya Saya Sampaikan Disini Dengan Mengatakan Kata Katanya Firman Allah Surah Surah Ayat 259 Ya Atau Ketika Perumpamaan Ya Seseorang Yang Sedang Berjalan Di Dalam Karya 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 Yang Tadinya Rame Tapi Sekarang Rusak Berantakan Gara-gara Siapa Tadi Raja Siapa Mukhtanasor Betul Iya Dibangatakan Ala Urushiha Kala Anna Yuhyi Hadihillahu Ba'da Mautiha Bagaimana Allah Menghidupkan Tempat Ini Itu Pertanyaannya Allah Wafatkan Allah Tidurkan Dia Berapa Tahun 100 Tahun Terus Allah Bangunkan Lagi Terus Allah Tanya Berapa Lama Kamu Tidur Muziar Menjawab Aku Tidur Sehari Atau Setengah Hari Kamu Tidur 100 Tahun Coba Kamu Cek Makanan Dan Minuman Pasti Belum Berubah Ternyata Belum Berubah Subhanallah Ini Mujizat Keindahan Yang Allah Berikan Untuk Kisah Ini Lalu Dikatakan Dan Coba Kamu Lihat Himar Kelada Yang Kamu Telah Tunggangi Ini Sekarang Hanya Tinggal Tulang Belulang Hancur Coba Cek Yang Namanya Apa Tulang Belulang Itu Bagaimana Allah Merapatkan Tulang Tulang Itu Kembali Jadi Tulang Yang Sudah Rusak Sudah Berantakan Terus Kayak puzzle Disambung Sambung Diangkat Disambung Sambung Jadi Caranya Itu Terangkat Masya Allah Seperti itu Iya Jadi terangkat Menuju itu Diangkat Lalu Menyambung Di atas Jadi Benar-benar Melihat Kejadiannya Uzair Melihat Yang namanya Apa Tulang itu Di depannya Naik Jadi 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 Allahu Akbar Iya Terus Terus Apa Dibungkus Dengan Daging Iya Dikatakan Setelah Jelas Ditiupkan Ruh Uzair Mengatakan Aku tahu Sesungguhnya Allah Mengatahui Dan Allah Mengberkuasa Atas segala Sesuatu Yang diinginkannya Ini Uzair Saya dipahami ya Saya lanjutkan Bundan Setelah Uzair Di dalam Ayat berikutnya Iya Di dalam Ayat berikutnya Kan tadi 200 berapa 259 260 Nanti Ini Sebenarnya Setelah disampaikan Tapi diulangi lagi Karena Sekaligus Untuk melihat Tafsirnya Wa idhqala Tadi Uzair Uzair bagaimana Melihat Sesuatu yang Mati Di hidupkan Dan melihat Sesuatu yang ada Diabadikan Dikokohkan 100 tahun Tidak rusak Makanannya itu Lam ya tesadna Tiba-tiba Di ayat 260 Kalau nanti Ibu cek Di dalam Al-Quran Al-Karim Tiba-tiba Langsung Wa idhqala Ibrahimur Rabbi Arini Kaypa Tuhil Mauta Ingatlah ketika Nabi Ibrahim Menyatakan Ya Allah Bagaimana Kau Menghidupkan Yang mati Ya Allah Tanya Apakah Kau ragu Terhadap Bagaimana Aku Menghidupkan Yang mati Dijawab lagi Dengan Mata Dikatakan Aku tidak ragu Tapi untuk menenangkan hatiku Dan lebih yakin Lihat Ibrahim Kau bertanya Bagaimana Allah Menghidupkan Caranya adalah Bawa Empat Burung Empat Ekor Burung Warnanya Berbeda Mungkin Dari jenis Yang berbeda Bawa Empat Burung Disembeli Lalu Burung Itu Bukan Hanya Sekedar Disembeli Tapi Diacak Di cincang Di cincang Abis Dengan Semuanya Di cincang Setelah di cincang Dimasukkan dalam satu ember Empat burung itu Dicatukan dalam satu ember Kira-kira Sudah kayak apa itu Dengan bulu-bulunya Dengan semuanya Dengan dagingnya Diancurkan semuanya Setelah itu apa Simpan di tempat Empat Empat tempat Ini taruh disini Yang ini simpan disini Yang ini simpan disini Lalu setelah itu Panggil Nabi Ibrahim Memanggilnya Hai burung Datanglah Ya Rab Apa yang terjadi Burung ini Masya Allah Kalau misalnya Burungnya ada disini Yang ini ada disini Terus yang burung disini Ini kemari kesini Yang ini pergi kesana Yang ini pergi kesini Ini apa namanya Paruhnya Yang ini ada disini Paruhnya datang kemari Yang paruh datang ini Datang kesini Pokoknya Masya Allah Lalu akhirnya Kembalilah satu burung lagi Burung datang lagi Burung datang lagi Burung datang lagi Seperti itulah Allah Cara menghidupkan Makanya Kalau seandainya kita ini Puntan Sudah wafat Tulang belulang kita Mungkin gak bercampur Dengan yang lain Mungkin gak kira-kira Walaupun dikuburkan Mungkin Mungkin Ketika kami bongkar Santren di Tasikmalaya Kuburannya Agak jauh Kalau kuburan agak jauh Mungkin Kira-kira 14 Mungkin 20 meter 20 meter Kuburan disana Kita disini Dibikin Untuk Perluasan masjid Begitu dibongkar Di bawah itu Ternyata banyak tulang disitu Padahal ceritanya disitu Memang bukan Bukan kuburan Tapi gak tau Apakah memang dulu Jaman Belanda itu Memang disitu Kuburannya juga disitu Wallahu'alam Tapi begitu diangkat Dibuka-dibuka Tengkorak ada Ini ada Semuanya ada Dikumpulkan Dikumpulkan Wah hampir Kira-kira Tiga karung semuanya Dikumpulkan Tiga karung lagi Baru ditaruh Dalam satu tempat Dikuburkan dalam satu tempat Iya Padahal itu apa Cukup jauh tempat kuburannya Tapi mungkin gak tau Bergeser di bawah Atau seperti apa Kita tidak tahu Atau memang tadinya kuburan Tapi yang jelas Puntan Yang namanya Yang namanya apa Yang namanya Sudah rusak Atau bagaimana Kita akan dikambungkan lagi Disambung Disambung Sambung Sambung Jadilah menyambung Saya lanjutkan Uusikum wa iya Ya nafsibi taqwallah Setelah itu semuanya Nabi Ibrahim A.S. Lanjut dengan mengatakan Inilah kisah Nabi Ibrahim Pertanyaannya Dalam suratul baqarah ini Iya Dalam suratul baqarah ini Ibu bapak Bertanya mungkin Langsung di ayat 5.9 Siapa tadi? Satu ayat Nabi Uzair Di ayat 2.60 Nabi Ibrahim Begitu kan? Kenapa Allah memperlihatkan Dua hal Tentang kehidupan ini? Karena Allah ingin memberikan Pelajaran di 2.58 Sebelumnya di atasnya Apa? Ketika Nabi Ibrahim Berdebat Dengan siapa? Dengan Namrud Ketika ditanya Dengan mengatakan Kata-katanya Yang diucapkan Wa idhukala Ibrahim Rabbillah Wa yumid Ini ketika ditanya Nabi Ibrahim ditanya Hei Ibrahim Siapa sih Tuhanmu itu? Allah itu siapa? Jawab Nabi Ibrahim Allah yuhi wa yumid Allah itu menghidupkan Dan dia mematikan Lalu kata Namrud Aku juga menghidupkan Dan mematikan Nih contohnya nih Lihat nih Aku juga menghidupkan Dan mematikan Kata siapa? Namrud Ini contohnya nih bagaimana nih? Contohnya Dipanggil orang Sini kamu Yang dihukum Yang dihukum Mau dihukum pancung siapa? Ini Kamu yang salah ya Dihukum pancung ya? Iya Di pengadilan Ini tadi bebas Bebas ya? Kamu gak salah ya? Iya Tapi kamu Bebas gak dihukum pancung? Lihat Lihat Ibrahim Gitu kan? Ini yang sebenarnya mau dipancung Ini adalah yang sebenarnya yang tidak dipancung Tapi aku yang menghidupkan dan mematikan Kamu yang harus dipancung Bebas Ini yang harusnya tidak dipancung Pancung Tentang kehidupan Bisa dipahami ya? Tuh lihat Allah langsung kasih paparan Jadi gara-gara Untuk membuktikan Kepada kita Ketika Nabi Allah menghidupkan dan mematikan Kata Namrud dengan mengatakan Oh Kalau cuma menghidupkan dan mematikan Aku juga bisa Nih Orang yang seharusnya dipancung Aku bebaskan Orang yang bebas Aku pancung Tuh kan Aku hidupkan dia Aku matikan dia Itu kan kacau otaknya ya? Iya Subhanallah Nabi Ibrahim Jawab dengan Nabi Ibrahim itu Tidak Nabi Ibrahim gak jawab Bukan gitu Namrud maksudnya Nabi Ibrahim gak jawab Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tahu Kalau tujuan Maksud Yuhi wa yumit Itu bukan begitu Tapi ini alasan bandelnya dia aja Bisa dipahami gak Bunda Henda? Dia hanya mengelak aja Kalau mengatakan Allah menghidupkan dan mematikan Aku juga Maksudnya Allah menghidupkan dan mematikan Itu bukan apa yang diinginkan Oleh siapa? Namrud Namrud tahu Kalau dirinya itu salah Tahu Makanya gak perlu Didebat lagi Kalau didebat Mengatakan Maksudnya begini Allah itu menghidupkan Yang tadinya kita ada Lalu tidak ada Nanti Allah mengadakan lagi Itu panjang debatnya Maka Nabi Ibrahim Ingin cari kata-kata yang lain Apa? Begitu tidak diterima Allah menghidupkan dan mematikan Jawab lagi Apa kata Nabi Ibrahim? Allah ini Yang mendatangkan matahari dari apa? Dari timur Allah itu yang mendatangkan matahari dari timur Kalau memang kamu Tuhan Datangkan matahari dari barat Gak bisa Wah gak bisa jawab Diam Seribu bahasa Kenapa? Itulah cara berdebat Kalau kita lagi debat Misalnya Tahu Padahal Keinginan kita itu bukan itu Tapi dia membela Dengan kata-kata lain Seakan-akan Pemahamannya dia benar Gak usah diperpanjang lagi Itu mah Pindah judul Yang membuat dia terpocok Bisa dipahami itu ya Padahal yang namanya Namrud Tahu Kalau tujuan Yohiwa Yumit itu Bukan seperti yang dia bilang Cuman Ya Daripada gak ada ucapan Maka dia bilang begitu Makanya Nabi Ibrahim Gak perpanjang Ngapain diperpanjang Orang dia juga tahu salah kok Makanya ganti dengan matakan Ingin tahu jentang namanya Allah itu siapa? Allah yang mendatangkan matahari Dari sebelah timur Dan terbenam dari sebelah barat Jika kau Tuhan Datangkan besok matahari Dari sebelah barat Dan Namrud tidak bilang gitu Coba Saya minta Tuhanmu Untuk menerbitkan matahari Dari sebelah barat Kenapa Namrud tidak bilang begitu Kenapa? Karena Namrud tahu Kalau Nabi Ibrahim minta Pasti bisa terjadi Bisa dipahami gak bunda? Ayah anda Jadi kalau misalnya Namrud bilang gitu Benar Emang Tuhan kamu Bisa Coba besok buktikan Mati kutu lagi Matahari terbitkan dari sebelah barat Oleh Tuhannya Ibrahim Begitu kan nantinya Iya Makanya Namrud tahu Enggak menantang Kenapa? Kalau nantang Malah kepocokin Diam aja Cuma malu Itu juga Namrud demikian Satu Apa namanya Mengolok-olok dengan Mengolok-olok dengan Mengatakan Aku juga menghidupkan Dan matikan Nabi Ibrahim tahu Kalau ini hanyalah Olok-olokan Dan Nabi Ibrahim langsung Ambil kata-kata lain Allah Yang menerbitkan matahari Dari timur Terbenam dari barat Kalau kamu menurut Tuhan Terbitkan matahari Dari barat Dan tenggelamkan dari timur Diam Kenapa Nabi Kenapa Namrud tidak bilang Coba Tuhanmu bisa Menerbitkan dari sebelah mana? Dari sebelah barat Kenapa Tidak meminta itu? Karena tahu Namrud Kalau Nabi Ibrahim minta Pasti Dikabulkan Kalau dikabulkan Besok matahari Dari sebelah barat Bagaimana masyarakat Yang hadir di situ? Percaya gak Nabi Ibrahim Pira-kira? Percaya Iman semuanya Makanya dia diam saja Nah Untuk jawaban Nabi Ibrahim Tidak menjawab Dengan Allah menghidupkan Dan matikan Allah jawab Hei orang-orang yang penasaran Apakah benar Perkataan Namrud itu Salah Maksudnya Yuhi wa yumit Ini aku kasih uzair Bagaimana kisahnya? Allah kasih Kisah uzair Dan jika ingin-ingin tahu lagi Lihat Aku kasih kisahnya siapa? Kisahnya Nabi Ibrahim Bagaimana cara menghidupkan Dan yuhi wa yumit Bisa dipahami ya? Ini adalah Poin yang Yang luar biasa Nah Di dalam surah Tawbah Ada kata-kata gulu Orang-orang Yahudi Mengatakan Uzair ini adalah Siapa? Putranya Allah Anaknya Allah Orang Nasrani Mengatakan Al-Masih itu adalah Anak Allah Kenapa? Kalau Al-Masih atau Isa Karena Lahir tanpa Ayah Kalau uzair Hidup Atau mati Dihidupkan Dan hafal Taurat Dikatakan ini adalah Anaknya Allah Ini adalah Kisah uzair Tidak bisa lepas Daripada kisah Nabi Ibrahim sedikit Tetap menghidupkan Matikan Kenapa harus ada Ayat ini? Karena sebelumnya Siapa itu? Namrud Yang mengaku Tuhan itu Mengingkari terhadap Yuhi wa yumit Makanya Dua ayat ini Langsung jawabannya Luar biasa Puntan Saya ingin katakan Padahal tadi Uzair dalam hati Hanya mengatakan Gimana Allah Menghidupkan Sesuatu yang Sudah hancur Begini ya Enteng ya jawabannya? Pertanyaannya enteng gak? Enteng pertanyaannya Gimana caranya Allah hidupkan Sesuatu yang hancur ini ya? Jawabannya Dahsyat Seratus tahun ditidurkan Luar biasa Jawabannya Dasar sekali dari Allah Seratus tahun ditidurkan Makanya Dengan mengatakan Seperti itu Ayat terlinas ini Adalah merupakan Ayat ataupun Tanda-tanda keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan kepada kita Makanya Kalau seandainya Dalam keadaan Ada satu lagi Yang namanya Ashabul kahwi Itu pun ditidurkan Tidak terasa Masya Allah Ini pun Ditidurkan Tanpa terasa Kam labista Berapa lama kamu tidur? Sehari atau setengah hari? Jadi kisah Uzair ini adalah Menunjukkan Bagaimana Allah Menghidupkan Dan mematikan Dan menjaga Masya Allah Ini Yang namanya apa? Makanan Tetap Walaupun seratus tahun Ini kuda Ataupun Himar Itu ancur Tapi Allah hidupkan lagi Dan kulitnya Uzair Dalam usia yang muda Antara 40-50 tahun Tua-tuanya 50 tahun Tapi banyak para ulama Mengatakan Usianya itu 40 tahun Berarti antara 40-50 tahun Begitu jumpa Sepertilah dengan keluarganya Dan Uzair ini menjadi nabi Dan akhirnya Uzair ini Wafat Tapi sebelum Uzair wafat Itu ada seorang nabi lagi Nabi siapa? Zakaria Nabi Zakaria Ya Dari nabi Zakaria Datanglah Nabi Yahya Nabi Zakaria Dan nabi Yahya Insya Allah Pertemuan yang akan datang Ya nabi Zakaria Nabi Yahya Itu pertemuan yang datang Terakhir Mungkin perlu dengan dua pertemuan Itu adalah Nabi Allah Isa Ya Karena nabi Isa Ini adalah Nabi yang Akhir Zaman nanti Akan turun kembali Pertanyaannya Kenapa nabi Isa Yang harus turun nanti Ke dunia ini Kenapa jawabannya Kenapa nabi Isa Yang harus turun ke muka bumi ini Tidak nabi yang lain Tidak nabi yang lain Tidak nabi yang lain Kenapa? Betul Karena hanya satu Nabi saja Yang dijadikan Tuhan Makanya Harus klarifikasi Turun ke bumi ini Aku bukan Tuhan Itu gimana Nanti gitu ya Tuhan Tuhan Aku bukan Tuhan Kaget Gimana Coba pas begitu Tuhan datang Tuhan datang Tiba-tiba Nabi Isa mengatakan Maaf Aku bukan Tuhan Siapa yang mentuhankan aku Aku bukan Tuhan Aku Nabi Allah Aku Rasulullah Kaget semuanya Ya Yang dikatakan Tuhan Ternyata gak ngaku Tuhan Terus gimana dong Salah Makanya kelak di akhirat Ngeri Ayahanda bunda Di akhirat Punten Usuikum wa iya Ya nafsi bitakwallah Di akhirat nanti Dikumpulkan semua manusia Lalu Allah Dengan menyebutkan Kata-katanya Pergilah kalian Kepada Yang diibadahi Oleh kalian Selama kalian di dunia Yang menyembah Uzair Pergi ke sana Yang menyembah Isa Pergi ke sana Yang menyembah Berhala Pergi ke sana Yang tidak punya agama Pergi ke sana Semua disuruh pergi Pergi-pergi Kepada grupnya masing-masing Dan orang yang beriman Itu hanya tinggal di sana Orang beriman Kumpul dari satu tempat Dan bersama orang munafik Juga ada disitu Orang munafik Tidak ikut ke penyembahan Isa Tidak ikut ke Nasrani Tidak ikut ke Yahudi Orang munafik Kumpul disitu Bayangkan Saking susahnya Mencari orang munafik Di akhirat aja Masih ngumpul Sama kita Saking susahnya Mencari orang munafik Di akhiratnya Masih kumpul Masih kumpul disitu Ya orang munafik Itu susah Makanya Ini bayangkan Di akhirat Masih ada orang munafik Lagi kumpul Lalu Allah katakan Kata-kata yang luar biasa Apa kata Allah Usjud Sujudlah kalian Sujudlah untuk Allah Maka semua orang soleh Yang beriman Sujud Orang munafik Tidak bisa sujud Disininya koslet Rusak Tidak bisa Tidak bisa sujud Makanya dia berdiri Semua sujud Lalu dia bertanya Ya Allah Kenapa kau tidak bisa sujud Bukankah waktu di akhir Di dunia aku bisa sujud Allah jauh mengatakan Kamu sujud Kamu sujud Hanya untuk dilihat oleh orang Kamu sujud Bukan karena Allah Kamu sujud Dalam keadaan Bukan karena iman kamu Tapi apa Kamu sujud Ya golongannya orang munafik Golongannya orang-orang yang ria Maka dalam Al-Quranul Karim Kalau dia itu diajak sholat Dia akan malas-malasan Itu salah satunya orang munafik Maka orang sujud Orang munafik berdiri Maka saat berdiri Dicomot satu-satu Comot 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 Selesai semuanya Begitu selesai Sudah berdiri sujudnya Begitu berdiri Orang tadi Eh temenku mana nih Tadi perasaan disini Udah dicomot Gara-gara apa Gak bisa sujud Kenapa Munafik Subhanallah Orang munafik ketahuannya nanti Di akhirat Disini mah gak susah Nyari orang munafik Gak usah cari-cari juga lah Ngapain juga Makanya kalau dikatakan Ayatul munafiki Salah misalnya Ayat-ayat Atau tanda-tanda munafik itu Ada sekian Ada sekian Itu bukan menghakimi orang lain Tanda-tanda munafik itu Apabila dia berbicara dusta Apabila dia berjanji Dia tidak menepati janjinya Apalagi Apabila dia dipercaya Dia tidak bisa dipercaya Ataupun dia berkhianat Langsung mikir Dia banget Dia banget Bukan buat orang lain Tapi buat siapa Buat kita Tanda-tanda munafik itu Tiga Misalnya Kalau berbicara dusta Saya gitu gak ya Gak usah mikir orang lain Kalau berjanji Tidak menepati janji Saya gitu gak ya Itu ke saya larinya Ke kita gitu Iya Kalau misalnya dipercaya dia khianat Saya begitu gak ya Itu jangan Jangan mikir orang lain Dia Dia banget itu Bicara busta dia Dia banget itu Pas-pas munafik Dia munafik Astagfirullah Kau munafik itu siapa Hanya Allah Kita Kalau benar-benar Ada dalilnya Kenyataannya Seperti dalam Dalam hadis Rasulullah Misalnya Abdullah bin Ubay Bin Saluh Rasul Munafik Itu katakan Tapi kalau untuk sekarang ini Ya Rabb Lindungi saya daripada Orang-orang munafik Tapi kalau tanda-tandanya sih Ya udahlah Jangan sampai ke saya Tanda-tandanya Hindari masing-masing Untuk terjadi daripada apa Munafik Iya Munafik Ada kan dalam hadis Rasulullah Orang yang bisa melaksanakan 40 waktu sholat Itu terhindar dari apa Munafik 40 waktu sholat Berjamah Berjamah Di masjid Iya Lalu pertanyaannya Masjidnya beda-beda Boleh beda-beda Abdulnya Dengan takbiratul Ihram Imam yang pertama Jadi Imam Allahu Akbar Langsung ikut Allahu Akbar Begitu tuh Jangan sampai Imam sudah Allahu ruku Baru kita Ketinggalan Berarti tidak ikut Takbiratul Ihram Imam dengan Pertama Jadi mutaba'ah Imam Allahu Akbar Allahu Akbar Begitu Iya Seperti itu Dan saya Ada satu kisah Sangat luar biasa Mungkin Sudah disampaikan Atau tidak Tapi ini saya dapat kisah Dari Syekh Nabi Lawati Ada seorang pemuda Yang ingin Terhindar daripada Sifat Munafik Lalu apa yang dia lakukan Dia melaksanakan Salat berjamah Terus Pagi Subuh Di rumahnya Di masjid dekat rumahnya Tuhur di masjid kantornya Asar di perjalanan Ada masjid Maghrib Masih dalam perjalanan masjid Lalu Isya Di masjid rumahnya Seperti itu Seperti itu Di hari Keselanjutnya Berarti hari ke delapan Di hari terakhir Subuh Pokoknya mentoknya Di subuh hari Subuh itu pas hari ke 40 Apa yang dia lakukan Aduh Alhamdulillah Besok hari 40 Terhindar dari Munafik Ya Rahmat Alhamdulillah Alhamdulillah Qadarullah Apa yang terjadi Pas bangun Allahuakbar Allahuakbar Rasulullah Pas apa itu Pas kumat Astagfirullahaladzim Lewat ke kira-kira itu Lewat Orang tinggal takbiratul ihram Waduh dia Nangis Dia wudu Dia nangis Dia langsung turun Udah Turun ke bawah Alhamdulillah Rabbil Alamin Lewat Tapi dia Ambil mobil Bismillah Kali aja Ada masjid yang Belum takbir tulih Dia langsung Jalan Begitu di cek Udah Udah Lari lagi Lari lagi Lari lagi Terus muter Dia bilang Udah selesai Saya udah gak bisa Daripada gak sholat subuh Telat Ya udahlah Saya apa Cari masjid yang terdekat disini Itu disini Jamaahnya udah pada duduk-duduk Di belakang Udah pada duduk-duduk Udah pada mencar-mencar gitu kan Kalau disolat kan Pada duduk-duduk belakang gitu kan Wah udahlah Daripada gak sholat Saya masuk ke masjid Begitu masuk ke masjid Dengan loyoknya begitu Tiba-tiba Allahuakbar Allahuakbar Asyadu'ala Belum sholat disitu Belum ada Belum komat disitu Belum komat Kaget ya Hah Belum komat nih Kok belum komat Setelah itu Padahal di masjid lain itu Rata-rata Hampir sudah selesai sholatnya Paling gak Lagi di ujung rekaat kedua Ini belum Lalu dia begitu Allahuakbar Imam yang pertamanya Allahuakbar Selama sholat pemuda itu Nangis 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 Terus menangis Begitu sampai selesai sholatnya Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Dia sujud syukur Sampai nangis Nangis Imamnya kaget Kenapa ada orang nangis Nangis Dari tadi lagi sholat Orang biasa Nangis Tanya Fulan Kenapa kamu nangis Dia jawab Mengatakan Ya Allah Terima kasih Allah Terima kasih Kenapa Saya ini adalah Yang ke-40 Jadi apa Waktu yang ke-40 Di masjid saya sudah komat Masjid tetangga ini komat Disini ternyata Belum komat Makanya saya ini sempurna Sampai 40 Ya Allah Mudah-mudah saya terhindar Daripada munafid Imam itu kaget Ya Pantesan Kenapa Saya gak biasanya Nyasar ke masjid Ini kesasar Saya ke masjid Nyasar ke masjidnya Sampai bolak-balik Sampai tadi Muadzim itu Telepon ke saya Imam Jadi gak imamin disini Jadilah Ini kan imam Ini berapa menit lagi Tunggu 5 menit lagi Belum datang Telepon lagi Tunggu 5 menit lagi Itu sampai kelewat Dua kali Jalan belokannya Lalu mengatakan Rupa-rupanya Allah Yang mentelantarkan saya Untuk datang kemari Demi menyempurnakan kamu 40 waktu salat Masya Allah Jadi kalau terhindar Daripada munafid Seperti itu Waduh Bermakikan saya perempuan Gak bisa Laki-lakin yang disuruh Pak Kemesid Pak Pak Udah dimesid belum Pak Masya Allah Pak Bangun Pak Arbain Arbain Kita arbainnya di Madinah doang Disini kan Arbain 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 Masya Allah Suaminya dapat Anaknya dapat Ibu juga dapat Allahu Akbar Jadi Puntan Ini adalah Tentang intinya Dalam kisah Uzair Iya Kisah Uzair ini adalah Bagaimana Allah Memberikan Satu hal Perumpamaan Bagaimana Allah menghidupkan Sesuatu yang Tidak ada Yang wafat Kisahnya Uzair Lalu Mempel Ayat berikutnya Adalah dengan Nabi Ibrahim Gara-gara apa Jawaban Untuk Raja Yang dimurkai Oleh Allah Siapa Namrud Nanti Sepulangnya Dari sini Coba buka Surat apa Al-Baqar Ayat Betul Dibuka itu Semuanya Dicek Oh ini dia Masya Allah Hari ini Kita belajar Tiga ayat Daripada Tafsir Plus Ataupun Bertambah dengan Surat At-Tawbah Yang menyatakan Apa Ayat 30 Tadi Ayat 30 Wah Qala ter Yahudu Uzair ibnullah Yahudi berkata Uzair itu Anak Allah Lalu Nasrani mengatakan Al-Masih itu adalah Anak Allah Hari ini kita belajar Empat Ayat Berkaitan dengan Uzair Ibrahim Namrud Dan Berkaitan dengan Pendapat Yahudi dan Nasrani Tentang Uzair Dan Isa Ini dapat saya sampaikan Mudah-mudahan Singkat Daripada perkataan Tentang Uzair Karena Uzair ini Hidup antara Dua Nabi Iya Hidup antara dua Nabi Mudah-mudahan Ada manfaatnya Makanya Kalau dicari Daripada Kisusul Anbiya Kadang-kadang Tidak ketemu Tapi yang adanya Di Kisusul Quran Tapi kenapa Saya sampaikan Dalam Kisusul Anbiya Karena Berkaitan dengan Nabi berikutnya Dan Nabi sebelumnya Iya Insya Allah Kesempatan Kesempatan yang akan datang Kita akan bahas tentang Siapa Nabi Zakaria Yang ketitipan Yang ketitipan siapa Ibunya Ibunya Isa siapa Mariam Itu kisah yang sangat unik sekali Mariam bisa tinggal Bersama Nabi Zakaria Iya Kenapa Zakaria siapa Mariam bagaimana Lalu bagaimana Keluarga Mariam ini Ari Imran ini Untuk menjadikan Keluarganya Menjadi keluarga yang baik Sehingga nadar Kalau punya anak Saya akan dijadikan Anak ini Seper apa Sebagai pengabdi Ataupun untuk Membesarkan rumah Allah Tapi ternyata Anaknya Anaknya bukan laki-laki Tapi apa Perempuan Tapi tidak mengurungkan Niatnya Tetap dijadikan Orang yang Ahli ibadah Insya Allah Kesempatan yang akan datang Kita akan bahas tentang Nabi Allah Zakaria Dan Nabi Allah Yahya Jajakumullah khair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh